Saya lihat di dana Payletter sudah tersedia limitnya yakni sebesar Rp. 500.000 Cara daftar Payletter di dana Syarat-syaratnya akun kalian sudah terverifikasi ataupun akun sudah premium kemudian sudah daftar di dana bisnis cara mengaktifkannya cukup mudah meskipun tidak semua pengguna dana itu bisa memperoleh Payletter hanya akun tertentu saja tetapi saya membedakan dari akun saya yang satunya itu akun premium tapi belum daftar dana bisnis sedangkan akun yang satunya sudah premium dan sudah daftar di dana bisnis caranya kalian bisa dilihat semua ataupun di icon ataupun tombol ini lihat semua pastikan internetnya juga stabil kemudian kalian pilih scroll ke bawah yang keuangan disitu ada keterangan Payletter kalau sudah ada keterangan Payletter berarti sudah bisa mengajukan Payletter sedangkan di akun saya yang satunya disini belum ada fitur keuangan Payletter oke kita coba daftar saja dulu nikmati sekarang bayar kemudian ini jelas namanya Payletter disini ada keterangan pendaftaranmu akan diproses dan diverifikasi dengan cepat limit pembayaran tinggi pakai terus untuk naikkan limit hingga 5 juta kampak lunasi tagihan dengan bunga rendah mulai 2% ini kalau yang enggak suka ya enggak usah diaktifkan saya akan mencoba mengaktifkan sebenarnya tinggal lanjut syaraf dan ketentuan penggunaan layanan dan program kredit kredit akademi kalian baca dulu jika perlu sudah diawasi oleh OJK pajak berarti segala perpajakan, pajak kekayaan, pengurangan pajak potongan, bid holding, biaya pembebanan, penghutahan biaya kalian baca sendiri saja ini pasti nanti banyak jasa REGPER ini jasa pensairan Payletter kalian baca sendiri saja kira-kira kalian setuju atau tidak jika setuju tinggal setuju dan lanjutkan tinggal masukkan pin dana kalian kita coba daftar ulang disini keterangannya sistem sedang sibuk kalau saya pribadi mungkin ini fitur masih di khususkan untuk pengguna-pengguna tertentu belum secara umum jadi jika kalian beruntung disini agak sedikit aneh disini keterangannya masih gegat kemudian di notifikasi sudah berhasil kita cek saja kita lihat berapa limitnya kemudian ada telepon dari pihak enggak tahu kita jawab saja dulu halo enggak tahu juga ini oh didukung oleh oh berarti ini didukung oleh aku laku ya menarik 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 tinggal kita lanjutkan nah kalian isi data kalian yang sesuai dengan ini agak ribet juga sih menurut saya kita coba dulu saja nah ini tinggal berikutnya nah ini ada kotak darurat tolonglah ya ini bagi yang suka pinjem-pinjem jangan masukkan kotak darurat orang lain gitu karena saya sendiri pernah dihubungi oleh salah satu pinjol yang dia menghubungi saya karena saya nomor saya ditautkan di kontak darurat jadi sangat saya sarankan ya gunakan yang kontak benar-benar darurat misalkan keluarga kalian ataupun teman dekat kalian yang kira-kira bisa membantu kalian sebentar saya pilih yang teman kita coba kemudian lanjut pekerjaan disini apa ini nama perusahaan kita coba lama pekerja sekitar sudah 1 tahun tinggal konfirmasi pendapatan perbulanan kurang dari 3 juta kalau kalian naikkan penghasilan kalian otomatis nanti limitnya juga besar ini menurut saya malah mirip daftar aku laku ya tinggal berikutnya jadi perlu verifikasi seperti ini yakni perlu memang foto kamu bersama KTP kita lanjut saja nanti karena kebetulan saya sedang tidak membawa KTP tapi mungkin kalau prosesnya sudah seperti ini nanti saya skip dulu yang ini kemudian nanti saya informasikan keterangannya berapa limitnya jadi setelah kemarin melakukan verifikasi selfie menggunakan KTP saya lihat di dana pay letter sudah tersedia limitnya yakni sebesar 500 ribu kalian bisa bisa baca syarat dan ketentuannya sesuai keperluan kalian saya akan mencoba digunakan untuk transaksi dengan metode pembayaran dan dana pay letter kita coba dulu apakah sudah bisa digunakan atau belum di sini untuk metode pembayaran tinggal kalian ganti nah di bawah sudah ada keterangan dana pay letter di sini model cicilannya seperti ini yakni selama 3 bulan atau bisa sekali bayar itu terserah kalian tinggal pilih saja yang jelas jika menggunakan dana pay letter sudah tentu ada imbalan atau bunga ketika pelunasan jadi disesuaikan sama kebutuhan dan keperluan kalian dan tanggung jawab terhadap apa-apa yang terjadi dengan pay letter ditanggung oleh pribadi masing-masing jadi sangat saya sarankan sebelum mengaktifkan apapun itu pay letter pastikan sesuaikan dengan keperluan dan kemampuan kita oke jika kalian suka dengan video ini kalian like jika kurang suka kalian dislike jika ada kritik dan saran ataupun pertanyaan silahkan kirimkan di komentar sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati